Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki Hari ini rencananya saya mau mereview singkat Salah satu rumah tradisional Jawa yang ada di daerah saya Nah sekarang saya sudah sampai di rumah uak saya Yang masih memiliki rumah tradisional khas dari desa gedung mendat Berikut ini video singkatnya Bosku, kalau tidak salah modelnya ini jenis rumah serotong Terbuat dari kayu, full Kemudian atapnya masih menggunakan seng Dan juga bagian rangka atapnya yaitu terbuat dari bambu Atau yang sering disebut dengan nama rangken Kemudian untuk tiangnya sendiri atau sakanya Terbuat dari kayu Saya akan coba keliling di sekitar rumah uak saya Untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar rumahnya Nah sekarang ini saya berada di sebelah samping bagian barat Di sini dapat kita lihat ada beberapa bager yang sudah diganti menggunakan kasi pot Kemudian kita jalan lagi Nah ini bagian belakang Di sini dapat kita lihat terdapat kandang yang digunakan untuk kambingnya Tetapi sudah tidak ada kambingnya Kemudian di depan juga dapat kita lihat ada sumur Nah di depan ini adalah halaman belakang Di sini dapat kita lihat banyak tanaman kemangi dan juga tanaman lompong Kemudian nanti kita akan coba untuk masuk ke bagian dalam rumah Oh iya saya ucapkan banyak terima kasih bagi sobat yang sudah mampir di channel ini Dan juga yang sudah subscribe channel ini Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga selalu mendapatkan reseki yang berkah dan juga paroka Untuk di daerah saya rumah modal seperti ini masih banyak dipertahankan Sebagian lagi beralih ke rumah yang lebih modern Sekarang ini saya sudah berada di dalam Tepatnya berada di ruang tamu Di sini dapat kita lihat bahwa untuk perabotan seperti kursi Dan juga tempat tidur masih menggunakan bambu Tentu saja menambah klasik dari bangunan ini Sedangkan untuk penerangannya menggunakan listrik dari PRN Saya sudah dibangun kalau Sekurang jelas Dia akan langsung Kemudian kita coba lihat ke bagian samping rumah Ini bagian timur ya Kondisinya seperti ini Nah untuk bagian depan ini Sebenarnya ini tempat untuk dapur ya Tetapi saya tidak sempat untuk melihatnya Mungkin di lain kesempatan Mungkin itu sekilas untuk kegiatan saya hari ini Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like Jika tidak suka silahkan di dislike saja Ingat untuk selalu bersyukur dan jangan lupa jaga kesehatan Terima kasih